KPU Kabupaten Bogor menggelar debat kedua calon bupati dan calon wakil bupati pada selasa malam 19 November 2024. KPU Kabupaten Bogor berharap masyarakat bisa bertentukan pilihannya setelah menonton debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor. Debat ini bertemakan tata kelola pemerintahan, budaya dan lingkungan pemerataan serta pembangunan berkelanjutan. Debat kedua calon bupati dan calon wakil bupati Bogor ini bertemakan tata kelola pemerintah, budaya dan lingkungan, pemerataan dan pembangunan berkelanjutan. Tema yang diangkat ini telah dirumuskan oleh tim panelis karena sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bogor. Untuk tema hari ini, pelaksanaan debat kedua, hutan kita memang yang terlahir untuk proses debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor menentukan tema terkait tata kelola pemerintah, lingkungan, lingkungan, dan budaya. Tema itu dirumuskan oleh tim perumus dan diusaha pertanyaan dibuat oleh tim panelis di KPU Kabupaten Bogor. Kenapa teman-teman perumus dan panelis mengambil tema tersebut? Memang mengambil kondisi yang terjadi di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor melaksanakan debat kedua ini dengan persiapan yang matang. Berbeda dengan debat sebelumnya yang dilaksanakan di Bogor, debat kedua ini dilaksanakan di studio Metro TV. Debat ini dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui gagasan, visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. KPU Kabupaten Bogor berharap masyarakat dapat menentukan pilihannya setelah menonton debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor. Harapannya kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 ketika sudah menonton atau menyaksikan sajian debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor bisa menentukan arah pilihannya untuk nanti pada tanggal 27 November 2024. Sementara itu terkait dengan distribusi logistik, KPU Kabupaten Bogor sudah mendistribusikan logistik sehingga tanggal 17 sampai 22 November logistik sudah diterima di gudang PPK masing-masing. Jadi untuk logistik di Kabupaten Bogor pada tanggal 17 November 2024 kami sudah melakukan distribusi logistik di Kabupaten Bogor yang estimasi dari tanggal 17 sampai tanggal 22 logistik sudah diterima di gudang KTPK masing-masing. Setelah itu teman-teman PPK akan melakukan distribusi logistik ke setiap PPS atau desa kelurahan. KPU Kabupaten Bogor juga meminta kepada PPK maupun PPS untuk menyiapkan sejumlah rencana bila terjadi kendala pada saat proses pemungutan suara. Terkait ansipasi kami sudah menghimpau kepada teman-teman PPK maupun PPS terkait kondisi-kondisi yang mungkin bisa terjadi pada pemungutan suara. Dari itu kami instruksikan kepada teman-teman PPK maupun PPS untuk melakukan atau menyiapkan plan A sampai plan C ketika ada kejadian khusus. Jadi teman-teman PPK dan PPS sudah melakukan persiapan-persiapan ketika ada kendala nanti pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 November 2024. Dari Jakarta, Konita Rahman, Maulana Rituan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.